Batu yang belum dipotong adalah batu yang diambil dari dalam tanah. Karena sifat khusus dari reruntuhan tersebut, harta karun khusus akan lahir di bebatuan jauh di bawah tanah. Misalnya, kristal bela diri digunakan untuk mengisi kembali energi bela diri, besi spiritual dapat digunakan untuk menempas senjata spiritual, dan kristal aneh dapat digunakan untuk memperkuat kekuatan energi bela diri. Selain ketiganya, ada juga berbagai senjata spiritual yang tertinggal selama era Purbakala Desolate di kedalaman tanah. Bahkan ada harta karun psikis. Tentu saja, sebagian besar harta psikis telah rusak atau bahkan terfragmentasi. Kekuatan mereka tidak lagi sebanding dengan senjata spiritual tingkat tertinggi. Namun, nilai harta psikis dari era Purbakala Desolate sangat tinggi. Bahkan sebuah pecahan pun akan menarik banyak barang antik untuk diperebutkan. Namun, selain itu, ada juga banyak material bermutu tertinggi di batu ini, seperti kristal roh dan buah roh. Kristal roh adalah bahan utama untuk menempa harta psikis. Justru karena keberadaan kristal roh maka harta psikis akan menjadi psikis. Dengan tambahan bahan langka lainnya, harta psikis bisa dipalsukan. Jika hanya material seperti besi spiritual tingkat tertinggi yang digunakan, maka itu paling banyak akan menjadi senjata semimulia. Tentu saja, bahkan senjata semimulia pun tidak akan memiliki kekuatan senjata spiritual tingkat tertinggi. Oleh karena itu, nilai kristal roh bisa dikatakan sangat tinggi. Pada dasarnya, itu adalah sebuah eksistensi yang tak ternilai harganya. Adapun buah roh, itu adalah sesuatu yang membuat banyak barang antik menjadi gila. Ini karena buah roh bisa memperpanjang umur seseorang hingga satu tahun. Jika dicampur dengan obat spiritual khusus, obat ini dapat memperpanjang umur beberapa tahun. Namun, buah roh terlalu langka. Kemungkinan membuka kristal roh adalah satu persen. Oleh karena itu, jika buah roh dibuka akan langsung dibeli oleh barang antik. Tentu saja misteri yang terkandung di dalam batu-batu tersebut jauh lebih dari itu. Beberapa di antaranya bahkan merupakan benda suci tak ternilai harganya yang dapat menggerakkan hati orang bijak. Sarang perjudian Cuyue adalah salah satu sarang perjudian batu terbesar di kota Nefrite. Didirikan oleh sebuah keluarga yang memiliki sumber daya lebih dari enam olah. Langit sudah gelap ketika cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul dari dalam sarang perjudian Cuyue, mewarnai langit di sekitarnya dengan cerah. Hal ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Di banyak rumah bangsawan, sepasang mata yang berkilauan dengan cahaya ilahi terbuka. Setelah melihat cahaya khusus ini, tatapan mereka bergetar. Seketika, orang-orang dari semua lapisan masyarakat bergegas menuju sarang perjudian Cuyue. Saat ini, mata semua orang terfokus pada telapak tangan Feng Hao. Gelombang panas melonjak, menciptakan riak-riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak seperti terbakar. Panasnya tak tertahankan, dan pancaran sinar merah bagai pancaran terik matahari. Seseorang tidak dapat melihatnya secara langsung. Setelah beberapa lama, pancarannya akhirnya meredup. Nyala api kecil menari-nari di tempat itu. Tampaknya membawa semacam makna misterius, dan sangat hidup. Kek-ke. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf, dan mulut mereka terbuka lebar. Saat mereka membuka dan menutup mulut, mereka mengeluarkan suara, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Semuanya kembali normal karena kristal berbentuk berlian seukuran kuku mengambang di atas telapak tangan Feng Hao. Itu terlihat seperti kristal, tapi itu bukanlah kristal bela diri. Tidak seperti kristal bela diri, itu bukanlah energi bela diri murni dan tidak dapat dimurnikan oleh tubuh manusia. Itu seperti besi, tapi bukan besi roh. Tidak seperti besi roh, besi ini tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat menembus besi seperti lumpur. Itu adalah kristal roh. Itu adalah kristal yang mengandung energi spiritual. Itu adalah salah satu bahan penting untuk menempa harta karun yang berhubungan dengan roh. Kristal roh di tangan Feng Hao jelas merupakan atribut api. Aku akan membayar 10 ribu kristal bela diri. Jual padaku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kemudian, seorang pria gemuk keluar dari kerumunan dan datang ke sisi Feng Hao. Wajahnya yang gemuk memperlihatkan sepasang mata seperti manik-manik yang bersinar dengan cahaya yang tajam. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa dia adalah pencatut yang suka menindas orang bodoh. Hua. Tindakannya segera membangunkan semua orang. Dalam sekejap, rumah judi itu ramai dengan kebisingan. Semua orang ingin berteriak sekeras-kerasnya untuk melampiaskan kegembiraan di hati mereka. Kristal roh. Itu adalah kristal roh. Pecandu judi yang ceroboh ini ternyata menemukan kristal roh dari sebongkah batu hangus. Terlepas dari apakah itu murid keluarga siangsi atau para penjudi, pada saat ini, tidak ada yang bisa menenangkan keterkejutan dan kegembiraan di hati mereka. Kristal roh adalah harta karun yang langka. Saat ini, wajah Suhan sangat berwarna. Hijau dan merah bergantian, terus berubah. Pengawalnya yang gagah berani dan bersemangat tinggi bagaikan terong yang telah dikebiri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Terlepas dari nilai kristal roh, 100 ribu kristal bela diri pasti terbuang percuma. Kristal roh. Setelah mendengar sapaan seperti ini dan melihat ekspresi terkejut di wajah orang-orang itu, Feng Hao tahu bahwa ini jelas merupakan barang yang luar biasa dan harganya mungkin sangat tinggi. Wow, batu yang indah sekali. Mata King Mengkecil memancarkan cahaya bintang saat dia menatap lurus ke arah kristal roh. Nama yang keluar dari mulutnya nyaris membuat banyak orang tersandung. Ada pula yang tersedak dan batuk terus-menerus. Wajah mereka semuanya merah. Barang langka dengan harga setinggi langit hanyalah sebuah batu indah di mulutnya. Oh, King Mengkecil, apakah kamu menyukainya? Feng Hao tidak peduli dengan ekspresi dan tatapan aneh itu. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya pada King Mengkecil. Ya, King Mengkecil menganggupkan kepalanya. Dia sangat menyukai batu yang berkilau dan bercahaya ini. Kalau begitu aku akan memberikannya pada King Mengkecil. Setelah mengatakan itu, Feng Hao langsung menyerahkan kristal roh peringkat surga kepada King Mengkecil seolah itu adalah batu yang indah. Terima kasih paman. King Mengkecil memegang kristal roh. Wajah merah mudanya dipenuhi dengan senyuman cemerlang. Memukul, dia meninggalkan bekas air liur yang besar di wajah Feng Hao. Keduanya tertawa keras. Tindakan seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir menjadi tercengang. Barang mahal seperti itu diberikan kepada seorang gadis kecil sebagai mainan. Adapun dua pelayan cantik itu, mulut mereka ternganga saat mereka menatap Feng Hao dengan tidak percaya. Mengapa pria yang ceroboh dan kuat ini memperlakukan gadis suci kecil itu dengan sangat baik? Terlebih lagi, ketika mereka melaporkan situasinya kepada orang suci, dia sepertinya tidak mendengarkannya. Dia tidak menentangnya dan juga tidak mengizinkannya. Situasi ini sungguh tidak normal. Saat pikiran mereka melayang, mereka teringat kata-kata King Mengkecil. Pria ceroboh ini memberinya perasaan keibuan. Terlebih lagi, dia telah mencium aroma ibunya dua kali. Mungkinkah hati mereka bergetar? Segera, mereka memadamkan pemikiran tidak realistis itu di benak mereka. Pemikiran seperti itu terlalu berbahaya. Bagaimana orang suci mereka bisa menyukai penjudi yang ceroboh ini? 492. Dengan sangat cepat, rumah judi batu cuyue dipenuhi oleh orang-orang dari segala usia dan berbagai postur tubuh. Saya menawarkan 20 ribu kristal bela diri. Jual kepada saya. Si gendut yang berdiri di depan Feng Hao berbicara lagi. Cara dia mengertakkan gigi membuatnya tampak seperti dia telah membuat keputusan besar dengan menawarkan harga setinggi itu. Pada akhirnya, dia bahkan menatap Feng Hao dengan tatapan yang mengatakan, kamu mendapat penghasilan besar. Saya menawarkan 50 ribu kristal bela diri. Pada saat ini, suara tua dan kuat terdengar dari pintu masuk. Melihat ke atas, kerumunan itu melihat seorang lelaki tua berambut putih, kemerahan, dan bertenaga berjalan masuk sambil dikawal oleh beberapa pemuda perkasa. Melihat lelaki tua ini, lemaknya seperti terong yang kempes. Dia bersembunyi di tengah kerumunan dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Jelas sekali dia mengenal lelaki tua ini. Terlebih lagi, identitasnya mungkin sangat luar biasa. Saya menawarkan 60 ribu kristal bela diri. Suara lain terdengar dari pintu masuk. Setelah itu, seorang lelaki tua yang mendekati akhir hidupnya masuk. Meskipun dia sudah tua, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, seperti dua matahari yang terik, begitu menyelaukan sehingga orang tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Saya menawarkan 100 ribu kristal bela diri. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia mengumpulkan 40 ribu kristal bela diri sekaligus, menyebabkan para penjudi di aula menghirup udara dingin. 100 ribu kristal bela diri lainnya. Huh, saya menawarkan 120 ribu kristal bela diri. Orang tua itu dengan dingin meliriknya dan juga menaikkan harga sebesar 20 ribu. Saya menawarkan 200 ribu kristal bela diri. Sebuah suara yang kuat datang dari luar ruang perjudian. Seorang pria parubaya dengan sosok luar biasa berjalan masuk dengan langkah besar. Dia memiliki senyum jujur di wajahnya saat dia berjalan lurus menuju tempat Feng Hao berdiri. Kristal roh tingkat surga menyebabkan gelombang seru di aula. Meskipun semua orang mengerti bahwa kristal roh ini adalah eksistensi dengan harga setinggi langit, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah beberapa putaran penawaran, harganya akan dinaikkan menjadi 200 ribu kristal bela diri. Ini sudah sebanding dengan kristal ganjil kelas menengah berkualitas tinggi. Kristal ganjil jelas merupakan harta langka yang didambakan semua orang. Hanya seorang ahli yang memiliki energi kristal ganjil yang dapat berdiri di puncak. 210 ribu marsial kristal. Orang tua itu bahkan tidak memikirkannya dan langsung menambahkan 10 ribu. 220 ribu marsial kristal. Penatua lainnya tidak mau kalah, tetapi sudut mulutnya yang bergerak-gerak menunjukkan bahwa dia sudah merasa sangat kesakitan. Benar sekali, harga kristal roh sangat menakutkan. Namun, kristal roh di depannya hanya seukuran kuku. Dengan jumlah kristal roh yang begitu kecil, itu tidak cukup untuk menempah harta spiritual. Itu bahkan tidak cukup untuk menempah harta karun semu. Namun, sekecil apapun nyamuknya, ia tetaplah daging. Banyak yang sedikit membuat lautan. Siapa yang begitu beruntung mendapatkan sepotong besar kristal roh? 300 ribu kristal bela diri. Tria parubaya itu menambahkan 80 ribu marsial kristal lagi, mengumpulkannya lagi. Anda. Kedua tetua itu memelototinya dengan marah, tetapi mereka tidak berdaya melawan kekayaannya. Itu karena kekuatan di balik pria parubaya ini luar biasa besar dan kaya. Jika dia bertekad untuk membeli sesuatu, maka tidak ada yang mampu bersaing dengannya. Itu hanya seukuran kuku jari tangan. Meski jarang, mereka tak mau menaikkan harganya. He he. Tria parubaya itu tersenyum lembut, sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia memandang Feng Hao dan dengan sopan berkata, Saya wangkang dari rumah lelang Tianwu. Saya ingin tahu apakah saudara ini bersedia menjual kristal roh ini. Saat dia berbicara, dia penuh percaya diri. 300 ribu kristal bela diri memang merupakan batas dari kristal roh ini. Jika ingin dijual dengan harga lebih tinggi, maka harus dilelang secara besar-besaran. Rumah lelang Tianwu. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Ini adalah rumah lelang terbesar di benua ini. Sebagai anggota rumah lelang ini, status pria bernama wangkang sebanding dengan murid dari berbagai tempat suci. Oleh karena itu, meskipun basis budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan kedua lelaki tua ini, dia tidak takut mereka membalas dendam karena statusnya. Maaf, saya sudah memberikan kristal roh ini kepada menger kecil. Feng Hao tersenyum polos dan berkata dengan sopan. Dia masih harus pergi ke rumah lelang Tianwu untuk menjual sesuatu, jadi dia tentu saja tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Terlebih lagi, wangkang ini sepertinya bukan orang yang pengkhianat. Apa? Mendengar ini, semua orang di aula memandangnya dengan heran. Kristal roh senilai 300 ribu kristal bela diri diberikan kepada seorang gadis kecil sebagai batu yang indah. Ini bukan sekedar pemborosan dan pemborosan, ini hanyalah pemborosan pemberian Tuhan. Dua pelayan cantik di belakangnya bergidik. Dia benar-benar memberikan 300 ribu marsial kristal kepada saintes kecil begitu saja. Mengapa dia selalu memperlakukan saintes kecil itu dengan baik? Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin bingung. Tidak ada yang tahu kenapa dia melakukan itu, hanya dia sendiri yang tahu. Meskipun 300 ribu kristal bela diri itu banyak, dan itu juga yang dia inginkan, posisi King Meng kecil di dalam hatinya benar-benar tak ternilai harganya. Ini. Senyuman di wajah wangkang berangsur-angsur menghilang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Feng Hao untuk menolaknya, tetapi dia menolaknya karena alasan yang kekanak-kanakan. Sebagai hadiah. Berapa banyak hadiah yang bisa dia beli dengan 300 ribu marsial kristal? Jika menurut Anda harganya tidak sesuai, saya rasa kita masih bisa bernegosiasi. Sudut mulut wangkang melengkung saat dia melanjutkan. Karena lelang tahunan semakin dekat, dia harus mengumpulkan lebih banyak harta langka untuk menarik lebih banyak perhatian. Kita harus tahu bahwa rumah lelang Tianwu memiliki lebih banyak cabang daripada sekedar kota kuno Nefrite. Sebagai anggota balai lelang, nilainya akan tercermin dari hasil lelang tahunan. Kristal roh ini secara alami adalah apa yang dia butuhkan. Jika dia bisa mengumpulkannya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. He he, tidak, terima kasih. Tidak ada alasan untuk mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menolak lagi. Terkesiap. Serangkaian desahan terdengar di aula. Dia telah menolak kristal roh lagi. Tidak diragukan lagi ini merupakan kerugian ganda. Bukan saja dia tidak mendapatkan kristal bela diri, tapi sepertinya dia juga terlibat pertengkaran dengan anggota rumah lelang Tianwu ini. Ini adalah keputusan yang paling tidak bijaksana. Namun, semua orang yang hadir terkejut dengan keberaniannya. Tidak semua orang bisa mengambil keputusan seperti itu. Paling tidak, ketika mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Haha, saudaraku, kamu memang berani dan terus terang. Saya, Wang Kang, mengagumi orang-orang seperti Anda. Wang Kang tidak hanya tidak marah, dia bahkan tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangannya untuk mengacungkan jempol pada Feng Hao. Dia telah bertemu banyak orang di kota kuno Nefrite. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tamak, dan hanya sedikit yang murah hati. Seseorang seperti Feng Hao hampir punah. 493. Namun, karena perkataan gadis kecil itu, dia telah memberikan kristal spiritual, yang bernilai 300 ribu kristal bela diri, seperti mainan. Awalnya kebanyakan orang mengira ia hanya bercanda, namun kini ia justru menolak harga selangit tersebut. Semua orang memandang wajah berjanggut itu dengan ekspresi berbeda. Ada yang menghela nafas, ada yang emosional, ada yang kaget, dan ada yang mengejeknya. Feng Hao benar-benar mengabaikan semua tatapan itu. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Kang, jantungnya berdetak kencang. Ekspresi Wang Kang sepertinya tidak palsu. Matanya begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Dia adalah orang yang murah hati. Hei hei, kakak Wang, kamu membuatku tersanjung. Feng Hao tersenyum sopan padanya. Tiba-tiba dia berpikir, lalu dia berkata sambil tersenyum, Saudara Wang, walaupun saya tidak bisa menjual kristal suci ini, saya masih memiliki beberapa barang lainnya. Saya ingin tahu apakah Saudara Wang tertarik untuk membelinya. Oh. Jantung Wang Kang berdetak kencang. Dia mengamati Feng Hao dari atas ke bawah dan matanya berbinar. Dia bertanya dengan sopan, bagaimana saya harus memanggilmu, Saudaraku. Sue Yu. Feng Hao menjawab sambil tersenyum. Aku ingin tahu harta langka apalagi yang dimiliki Saudara Sue. Saya tidak akan menganiaya Saudara Sue. Wang Kang menepuk dadanya dan berjanji. Pada saat itu, semua orang di aula memusatkan perhatian mereka pada pria ceroboh itu. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Pria ceroboh dengan penampilan seperti pecandu judi sebenarnya memiliki harta langka. Terlebih lagi, jika dia mengatakannya sekarang, nilai harta langka yang ada padanya tidak akan lebih rendah dari kristal spiritual, yang bernilai 300 ribu kristal bela diri. Kedua tetua ingin bertanya, tetapi melihat Wang Kang hadir, mereka hanya bisa mendengus dan menonton dengan dingin dari samping. Tak perlu dikatakan lagi, barang yang dibeli Wang Kang akan muncul di pelelangan beberapa hari kemudian. Jika itu adalah sesuatu yang dia butuhkan, dia akan siap menawarnya. Meski sedikit mahal, barang-barang yang dia butuhkan tak ternilai harganya. Sudah merupakan keberuntungan besar bagi mereka untuk tampil di pelelangan. He he. Feng Hao terkekeh dan memberinya tatapan penuh arti. Izinkan saya menangani masalah ini terlebih dahulu. Saya akan berbicara dengan saudara Wang nanti. Bagaimana? Tidak masalah? Tidak masalah. Wang Kang secara alami melihat tatapan tidak jelas di matanya. Dia kaget dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Semakin misterius, bukankah itu berarti item tersebut tidak sederhana? Bahkan kristal roh, yang bernilai 300 ribu kristal bela diri, telah terungkap, namun dia tidak mau mengungkapkan harta lainnya. Ini jelas menunjukkan bahwa harta karun itu bahkan lebih berharga. Jika mereka bisa mendapatkan harta langka yang nilainya lebih dari kristal roh, itu pasti akan membuat pelelangannya jauh lebih menarik. Semakin dia memikirkannya, semakin Wang Kang menantikan harta karun misterius ini. Di sisi lain, orang yang paling tertekan tidak diragukan lagi adalah kedua lelaki tua itu. Para murid klan Xiangxi dan banyak penjudi yang menonton pertunjukan itu tampaknya juga tidak bersemangat. Namun, sebagian besar dari mereka menduga bahwa itu pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Saat dia melihat Fenghou berjalan ke arahnya, wajah Suhan menjadi pucat dalam sekejap. Aku kalah, aku kalah total. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa batu hangus, yang dihargai 120 ribu koin emas, sebenarnya berisi kristal roh. Keberuntungannya sungguh menantang alam. Setelah kejadian ini, semua batu hangus disarang perjudian utama kota kuno Nefrite dijarah hingga bersih. Situasi ini berlanjut untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada lagi yang bisa menemukan kristal roh dari batu hangus. Terlebih lagi, batu hangus menjadi begitu populer sehingga harganya pun meroket. Huff. Suhan mendengus marah dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia melemparkan cincin berisi 100 ribu kristal bela diri ke Fenghou dan bergegas keluar dengan beberapa penjaga. Terima kasih banyak, Tuan Mudasu. Ayo berjudi lagi lain kali. Sorakan ceria Fenghou menyebabkan Suhan terhuyung dan hampir terjatuh saat melihat warna berkilauan di dalam ring. Dia mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Mereka yang datang belakangan tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah penjelasan orang banyak, mereka semua menatap Fenghou dengan takjub. Seseorang yang hanya mengandalkan keberuntungan telah berani bertaruh dengan master fisiognomi pangkat bumi yang memiliki teknik mata era kesunyian kuno, dan bahkan telah bertaruh 100 ribu kristal bela diri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia telah memenangkan pertaruhan itu secara tak terduga. Ketika mereka mendengar bahwa dia dengan santai mengambil batu hangus senilai 120 ribu kristal bela diri dan memperoleh kristal roh, semua orang sangat terkejut hingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Semua orang tahu bahwa batu hangus tidak mungkin mengandung sesuatu yang istimewa. Namun, di tangan pria ceroboh itu, ada kristal roh senilai 300 ribu kristal bela diri. Ini terlalu dramatis. Apakah dia benar-benar memiliki keberuntungan yang menantang alam? Dia tidak akan pernah kalah. Dia tidak pernah kalah. Apa yang awalnya hanya lelucon menjadi sangat meyakinkan saat ini. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia menang. Cek-cek, sudah ku bilang aku tidak akan kalah, tapi dia tidak percaya padaku. Sekarang dia mengamuk setelah kalah. Kenapa repot-repot? Jika Anda tidak mampu untuk kalah, jangan berjudi. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kata-katanya menyebabkan para murid dari berbagai klan Fisiognomi gemetar, dan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Mendesah. Sangat sulit untuk kalah. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajahnya dipenuhi kesepian saat dia menoleh ke murid-murid klan Fisiognomi. Semuanya? Adakah di antara kalian yang bisa membiarkanku kalah? Kata-katanya menyebabkan ekspresi para murid klan Fisiognomi menjadi gelap. Mereka agak takut akan keberuntungannya yang hampir seperti setan. 100 ribu marsial kristal bukanlah jumlah yang kecil. Jika mereka kalah, itu tidak ada gunanya sama sekali. Melihat ekspresi mereka, Feng Hao diam-diam merasa kesal. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Meskipun dia telah memenangkan 100 ribu kristal bela diri dan memperoleh kristal roh senilai 300 ribu kristal bela diri, orang-orang ini tidak berani bersaing lagi. Itu tidak sepadan. Melihat ini, mata Wang Kang berkedip. Dia tahu bahwa Ye Ling Chen tidak sedang menggertak. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Mungkinkah dia menjadi Grandmaster Fisiognomi Tingkat Surga? Pikiran ini terlintas di benaknya. Kemudian, senyuman di wajah Wang Kang menjadi semakin lebar. Di benua Tianwu, Grandmaster Fisiognomi Tingkat Surga tidak kalah berharganya dengan Alkemis Tingkat Surga. Ini karena kekayaan yang dapat dihasilkan oleh Grandmaster Fisiognomi Tingkat Surga tidak dapat diukur. Bisa berteman dengan Grandmaster Fisiognomi Tingkat Surga yang bermain-main dengan Feng Chen adalah hal yang luar biasa. Sepertinya keinginanku tidak akan terpenuhi. Mendengar jawaban si cantik, Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Lalu, dia berjalan menuju Wang Kang. Saudara Wang, ayo pergi. Di luar, dia melihat King Meng kecil dibawa pergi oleh dua pelayan cantik. Mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Kemudian, Feng Hao menghela nafas lega dan berjalan menuju rumah lelang Tianwu bersama Wang Kang. 494 Berita tentang apa yang terjadi di tempat perjudian Cuyue menyebar dengan cepat, mengejutkan seluruh kota. Seorang penjudi ceroboh bernama Sue Yu bertaruh 100 ribu kristal bela diri dengan Su Han, murid klan Su, yang telah terkenal sejak lama. Pada akhirnya, kristal roh senilai 300 ribu kristal bela diri diperoleh dengan menggunakan biji senilai 120 ribu koin emas, mengejutkan seluruh kota. Cukup banyak orang di kota kuno jahat Nefrite yang mampu membuka kristal roh. Mereka akan membukanya setiap beberapa tahun, dan terkadang beberapa kali dalam satu tahun. Namun, itu adalah bahan mentah yang mahal dan bermutu tinggi. Kali ini, itu adalah batu hangus. Dia sebenarnya memilih batu hangus dan mendapatkan kristal roh. Batu hangus jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik, tapi justru limbah tak berharga inilah yang menghasilkan kristal roh yang tak terbayangkan. Hal semacam ini sungguh sulit dipercaya, tapi dia benar-benar ada. Sangat sulit untuk kalah sekalipun. Ini adalah slogannya. Tidak ada kekurangan orang dari keluarga batu tingkat bumi yang hadir pada saat itu, tetapi karena kekalahan Suhan, tidak ada satupun dari mereka yang berani menerima tantangan tersebut. Ini adalah saat paling pengecut yang pernah mereka alami. Sekarang, apakah Sueyu memiliki kekuatan luar biasa atau keberuntungan murni menjadi keraguan? Oleh karena itu, mereka yang tergoda untuk menimbulkan masalah menjadi tenang. Tidak ada yang mau menggunakan seratus ribu kristal bela diri untuk menonjol. Jika mereka kalah, mereka tidak hanya akan kehilangan kristal bela diri, tetapi mereka juga akan dimarahi karena tidak berguna. Bahkan jika mereka menang, itu tidak masalah, karena Sueyu belum mengungkapkan teknik matanya. Apa keuntungan yang mereka peroleh jika menang melawan seseorang yang tidak memiliki teknik mata seperti batu? Apakah mereka menang atau kalah, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Sepanjang perjalanan, Feng Hao dan Wang Kang juga mengobrol dan tertawa sambil mengobrol riang. Dengan sangat cepat, sebuah istana besar muncul di depan mata Feng Hao. Memang tidak semegah sarang perjudian batu itu, tapi memiliki persona kuno. Perasaan yang tak terlukiskan itu bagaikan mata air jernih di hutan, mengalir ke dalam hati seseorang, menyebabkan seluruh tubuh terasa segar. Rumah lelang Tianwu yang luar biasa. Mata Feng Hao berkedip ketika dia melihat lakat yang tergantung di atas istana. Karakter-karakter ini sangat luar biasa, seolah-olah naga dan burung phoenix sedang menari-nari. Ada keberanian besar yang mengalir di dalamnya, seolah-olah bisa mencakup seluruh benua. Sangat mengejutkan. Bisa dibayangkan orang yang menulis kata-kata tersebut pasti memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Tanpa terlihat, pelakat ini sebenarnya merupakan penghalang bagi para ahli pada tingkat tertentu. Hei hei, kakak Sue, silakan lewat sini. Tatapan aneh di mata Feng Hao secara alami tidak luput dari pandangan Wang Kang. Sudut mulut pembuatnya sedikit melengkung. Dengan senyuman di wajahnya, dia memimpin Feng Hao ke rumah lelang Tianwu. Pelayan Wang Sepanjang jalan, semua orang yang mereka temui membungkuk dan menyapa Wang Kang dengan hormat, sementara Wang Kang hanya mengangguk sedikit. Dari sini terlihat bahwa Wang Kang ini merupakan sosok yang cukup berpengaruh di rumah lelang Tianwu. Yo, bukankah ini pengurus Wang kita? Saat dia berjalan, seorang pemuda berwajah pucat berjalan ke arahnya. Ketika dia melihat Wang Kang, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lucu saat dia memanggil dengan nada yang aneh. Pelayan Matahari Saat dia melihat orang ini, senyuman di wajah Wang Kang perlahan menghilang, dan suaranya juga menjadi agak suram. Jelas sekali dia tidak terlalu menyukai steward Sun ini. Cek cek, kataku, pramugari Wang, apakah kamu terburu-buru hanya untuk orang ini? Tria bermarga Sun mengamati Feng Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia melihat Feng Hao mengenakan kain kasar, tatapan menghina muncul di matanya. Saat dia berbicara, rasa jijik di sudut mulutnya menjadi lebih jelas. Itu benar. Ketika dia memikirkan Feng Hao, ekspresi Wang Kang langsung menjadi lebih baik. Jika memang ada harta karun unik yang bisa melampaui kristal roh, maka dia akan mampu membalikkan keadaan di antara para pengurusnya. Heh. Tria itu mendengus dengan nada menghina. Dia menyipitkan matanya dan menatap Wang Kang. Saya katakan, pengurus Wang, tidakkah Anda memahami prinsip yang paling sederhana? Tidak peduli berapa banyak sampah yang ada, tetap saja sampah. Tidak dapat diimbangi dengan kuantitas. Saya pikir Anda menjadi semakin buruk. Kinerja tahun ini akan menjadi dasar. Menurutnya, Feng Hao berpakaian lusuh, jadi dia jelas bukan tipe orang yang bisa menyembunyikan harta karun unik. Selama Wang Kang tidak membeli harta karun unik, maka itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Tidak peduli berapa banyak barang biasa yang ada, mereka tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan pengaruh harta karun yang unik. Heh heh, lumayanlah sesekali berada di bawah. Selama kamu tidak berada di bawah selama beberapa tahun berturut-turut, tidak apa-apa. Wang Kang tersenyum tipis dan menatapnya dengan mengejek. Anda, petik 2. Wajah pria itu menjadi gelap. Dia menunjuk ke arah Wang Kang dan melotot dengan marah. Dia jelas geram karena berada di posisi terbawah selama dua tahun berturut-turut. Kali ini dia beruntung dan akhirnya comeback. Ketika dia memikirkan harta karun unik yang dia beli, kemarahan di wajah pria itu dengan cepat menghilang dan dia berkata sambil tersenyum sinis. Cek cek, Wang Kang saat ini bukan lagi Wang Kang sebelumnya. Kamu hanya tahu cara berbicara besar. Kudengar kamu bahkan tidak membeli satupun harta unik tahun ini. Bukankah pertunjukan ini terlalu buruk? Apakah kamu ingin aku memberimu satu? Terima kasih atas kebaikanmu, Stewart Sun, tapi itu tidak perlu. Meskipun Wang Kang masih memiliki senyuman di wajahnya, matanya menjadi dingin dan kata-katanya dingin. Heh heh. Lalu Stewart Wang, bekerja keras. Huh, aku baru saja membeli sepotong kristal ganjil bermutu tinggi dan aku sangat lelah. Saya akan istirahat sebentar. Setelah pamer beberapa saat, dia perlahan pergi dengan puas. Aku sudah membiarkan Saudara Sue melihat lelucon. Membalikan tubuhnya, Wang Kang berbicara kepada Feng Hao dengan senyum pahit di wajahnya. He he, orang seperti ini ada di mana-mana. Kenapa kamu harus menurunkan dirimu ke levelnya, Saudara Wang? Mendengar percakapan antara keduanya, Feng Hao secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Namun, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar, hingga jantung Wang Kang berdetak kencang. Haha, Saudara Sue benar-benar berpikiran terbuka. Saya akui bahwa saya tidak sebaik Anda. Wang Kang tertawa terbahak-bahak dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Cahaya aneh muncul di matanya. Dia menyadari bahwa dia semakin tidak dapat memahami pemuda ini. Dia memberikan harta unik senilai ratusan ribu kristal bela diri, tapi dia berpakaian sederhana dan tidak terlihat mewah sama sekali. Dia tampak seperti orang biasa. Dan sekarang, sikapnya terhadapnya tidak berubah karena identitasnya. Sepertinya tidak banyak hal di dunia ini yang dapat mempengaruhi temperamennya. Tidak mungkin orang seperti itu memiliki tingkat kultivasi serendah itu, kan? Wang Kang bingung. Pada saat ini, Feng Hao tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, tetapi tingkat budidayanya hanya pada jeroan kedua leluhur bela diri. Wang Kang tidak dapat memahami hal ini. Sekalipun bakatnya rendah, dengan ratusan ribu kristal bela diri, dia seharusnya mampu mencapai level leluhur bela diri, bukan? Saat dia berbicara, dia membawa Feng Hao ke ruang VIP. 495 Ruang VIP adalah ruang tertutup khusus. Itu adalah keberadaan yang independen dan tidak ada seorang pun dari luar yang dapat mendengar percakapan di dalam. Ruang VIP ini khusus didirikan oleh rumah lelang Tianwu untuk melindungi privasi pelanggan mereka. Eh! Feng Hao sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa bahkan mata umumnya tidak dapat melihat apa yang ada di depannya. Pintu kayu di depannya hanya setebal setengah kaki. Dia langsung merasa lega. Saudara Sue, jangan khawatir. Ruang VIP ini dibuat khusus oleh rumah lelang Tianwu. Semua yang Anda katakan dan lakukan tidak akan bocor. Wang Kang berkata dengan percaya diri sambil tersenyum. Semakin gugup Feng Hao, semakin berharga harta karunnya. Kalau tidak, mengapa dia harus sangat berhati-hati ketika dia bahkan tidak mengedipkan mata pada 300 ribu kristal bela diri? Mem. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Ekspresinya juga menjadi sedikit serius. Saudara Wang, saya harap saudara Wang dapat membantu saya dalam masalah ini. Mengungkap identitasnya. Ia tidak takut karena ini bukanlah penampilan aslinya. Yang dia khawatirkan sekarang adalah jika publisitasnya tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa mendapatkan raja racun. Itu merupakan hal yang buruk. Oh. Jantung Wang Kang berdetak kencang dan dia bertanya, apakah saudara Sue ingin bertukar barang? Pertukaran barang biasanya didasarkan pada pertukaran harta berharga dengan berbagai harta tidak berharga. Misalnya, menukar kristal ganjil bermutu tinggi dengan beberapa kristal ganjil tingkat menengah. Rumah lelang Tianwu hanya akan memungut sejumlah biaya lelang. Itu benar. Feng Hao menganggup dengan hati-hati. Lalu apa yang ingin ditukarkan oleh saudara Sue? Wang Kang penuh antisipasi saat dia menanyakan pertanyaan itu. Ketika dia mendengar tentang pertukaran barang, dia tahu bahwa kinerja tahun ini tidak akan berada di bawah. Desir. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan sebuah kotak giyok dan menyerahkannya kepada Wang Kang. Saya ingin menggunakan ini untuk menukar raja racun. Oh. Ketika Wang Kang mendengar kata, raja racun, dia terkejut. Dia dengan tidak sabar mengambil kotak giyok, yang seukuran kepalan tangan anak-anak, dan membukanya. Sebuah aroma menyerang lubang hidungnya. Itu seperti mimpi, menyebabkan Wang Kang dengan cepat menyipitkan matanya. Wajahnya mabuk. Sesaat kemudian, tubuhnya gemetar dan dia terbangun. Ketika dia melihat benda di dalam kotak giyok, matanya tiba-tiba melebar dan dia berdiri dengan swosh. Ini bungaki. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa menjaga ketenangannya saat ini. Dia berteriak karena terkejut. Untungnya, ini adalah ruangan tertutup. Kalau tidak, seluruh rumah lelang akan mendengar teriakannya. Ya, itu benar. Di bawah tatapan kagetnya yang tak terlukiskan, Feng Hao menganggupkan kepalanya dan langsung mengakuinya. Mendesis. Itu benar-benar Ki Hua. Wang Kang menghirup udara dingin. Matanya berkedip karena kegembiraan. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Hao bisa mengambil harta karun seperti kristal aneh bermutu tinggi sudah sangat bagus, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao akan langsung mengeluarkan benda suci. Ia sudah bisa membayangkan betapa populernya lelang tersebut jika kabar bunga belerang dalam lelang ini tersebar. Ki Hua dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun. Dengan munculnya benda suci seperti itu, barang antik mana yang bisa tetap tenang. Semakin dia memikirkannya, Wang Kang semakin bersemangat. Pelelangan kali ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan begitu berita tentang hal itu menyebar, dia yakin bahkan para senior dari wilayah lain akan datang dari jauh untuk menghadiri pelelangan ini. Dengan Ki Hua seperti itu, penampilannya tahun ini pasti akan menjadi yang terbaik. Dan tidak hanya di kota Kunonefrite, tetapi di seluruh kinerja Benua Langit bela diri secara keseluruhan. Saudara Sue, apakah kamu yakin ingin menukar Ki Hua? Meski ingin menerimanya secara langsung, Wang Kang tetap berbicara kepada Feng Hao dengan nada menghibur. Tidak ada keraguan bahwa bunga Ki adalah benda suci. Coba pikirkan, buah roh yang dapat memperpanjang umur seseorang selama satu tahun sudah sebanding dengan kristal roh. Bunga Ki jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kristal roh. Adapun raja racun, meskipun itu juga sangat berharga dan bisa disebut sebagai benda semi-suci, itu pasti tidak sebanding dengan benda suci yang sebenarnya. Ki Hua dapat ditukar dengan beberapa raja racun tingkat tertinggi tanpa masalah. Benda-benda suci tidak dapat diperoleh. Meskipun raja racun sulit ditemukan, hal itu tidak menjadi masalah bagi barang antik. Setiap orang di masa lalu mengerahkan kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja. Mendengar ini, Feng Hao segera memasukkannya ke dalam daftar orang yang bisa dia jadikan teman. Saudara Wang, saya ingin menukarnya dengan Beimang Akonite, penyukayu, bulu merpati. Dia menyebutkan lusinan raja racun yang menurut King Wu masih hilang, serta beberapa racun langka. Ini. Mendengarkan nama tanaman obat, Wang Kang mengerutkan kening dan sepertinya berada dalam posisi yang sulit. Meskipun bunga abu jarang ditemukan, mustahil menukar satu bunga dengan begitu banyak raja racun. Belum lagi yang lainnya, tidak ada yang bisa mengumpulkan begitu banyak raja racun sendirian. He he. Feng Hao secara alami tahu mengapa dia mengerutkan kening. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan beberapa kotak diok lagi di bawah tatapan kaget Wang Kang. Ini. Wang Kang sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Sebagai pengawas rumah lelang Tian Wu, dia menangani segala jenis harta langka setiap hari. Oleh karena itu, dia sudah lama kebal terhadap harta langka yang dianggap orang biasa sebagai benda surgawi. Tapi sekarang, dia sangat terkejut. Dia juga percaya bahwa siapapun yang berada di posisi ini, mereka tidak akan lebih baik darinya. Sepuluh kotak diok ditempatkan di depannya. Sepuluh kotak melambangkan sepuluh kihua, yang dapat memperpanjang umur seseorang hingga seribu tahun. Itu sebanding dengan kehidupan seorang suci. Apakah dia merampok tanah kehidupan terlarang atau semacamnya? Melihat pria kekar di depannya dengan wajah penuh janggut, Wang Kang sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak bunga ki? Pertanyaan ini mengganggu Wang Kang. Sebagai pengawas rumah lelang Tian Wu, dia mengetahui lebih banyak rahasia daripada istana besar atau bahkan tempat suci manapun. Tidak ada keraguan bahwa tanah kehidupan terlarang sangat menakutkan. Sejak zaman kuno, jumlah orang suci yang dimakamkan di sana mungkin tidak kurang dari tiga digit. Tapi sekarang, ketika sepuluh kihua ini ditempatkan dengan rapi di depannya, akal sehat ini terbalik. Ini jelas bukan akibat dari turbulensi yang terjadi sekali dalam seribu tahun. Terima kasih, Saudara Sue, atas kepercayaanmu padaku. Setelah sadar kembali, Wang Kang menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dengan ekspresi serius. Ini bukan lagi pertanyaan tentang nilai sepuluh kihua. Itu terkait dengan sebuah rahasia besar. Seseorang telah memasuki tanah kehidupan terlarang untuk memetik kihua, dan dia berhasil. 496. Haha, pembaca lain sedang membaca. Saudara Wang, apa yang kamu bicarakan? Saudara harus saling percaya. Melihat ekspresi serius Wang Kang, mata Feng Hao menyipit dan tersenyum. Peringkat novel, hijau. Dia tidak salah menilai dia. Wang Kang memang orang yang jujur, bukan salah satu penjahat pengkhianat yang hanya tahu cara bermain trik. Kamu benar, Saudara Sue. Aku bersikap kasar lagi. Wang Kang tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao, sedikit malu. Dia cukup pintar untuk tidak bertanya tentang asal-usul 10 Bungaki. Tidak ada gunanya baginya jika dia mengetahuinya, dan bahkan mungkin menyebabkan keretakan di antara mereka berdua. 10 Bungaki. Dia sudah bisa membayangkan peristiwa besar itu dalam beberapa hari. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bungaki adalah benda suci yang bahkan barang antik kuno pun tidak bisa mengabaikannya. Begitu tersiar kabar, barang antik dari daerah lain pasti akan bergegas ke kota kuno Nefrite. Itu sudah pasti. Napasnya bertambah cepat saat dia memikirkannya. Jika dia bisa mencapai hasil seperti itu, dia seharusnya bisa meninggalkan tempat ini dan kembali ke keluarganya. Itu adalah sesuatu yang selalu dia impikan. He he, aku ingin tahu apakah 10 Bungaki ini cukup untuk ditukar dengan Raja Racun. Feng Hao bertanya sambil terkekeh. Ini. Setelah pulih dari keterkejutan Bungaki, Wangkang mengerutkan alisnya lagi. Nilai asli 10 Bungaki seharusnya tidak cukup untuk ditukar dengan begitu banyak Raja Racun. Namun karena keunikannya, jika diiklankan dengan baik dan dilelang, nilai totalnya akan cukup. Namun, bagaimana mungkin tidak ada duplikat dari Raja Racun. Apalagi ada Raja Racun seperti Beimang Akonitum yang tidak mungkin didapat. Saudara Sue, kamu ingin mengumpulkan semua Raja Racun, dan bukan hanya berdasarkan kuantitas. Itu benar. Feng Hao mengangguk. Badan Racun Tertinggi King Meng Kecil harus dilawan oleh semua racun yang tercatat di dunia sebelum dapat dikendalikan. Ini bukan soal kuantitas, karena setiap racun memiliki toksisitas yang berbeda. Ini agak sulit. Setelah Wangkang menjelaskan situasinya dengan jelas, Feng Hao mengerutkan alisnya. Pembaca lain sedang membaca buku itu. Iya, jika ada seseorang yang hanya memiliki satu atau dua batang unik Raja Racun, yang nilainya bahkan tidak sebanding dengan satu bunga kipun, apakah dia harus melepaskannya? Terlebih lagi, terutama racun tingkat langka, satu atau dua di antaranya sangat mustahil untuk diperdagangkan. Sejujurnya, Saudara Wang, saya masih memiliki beberapa daun ki. Saat dia berbicara, Feng Hao mengeluarkan sekotak daun ki. Sepuluh daun hijau tua tersusun rapi di dalam kotak biok, menyebabkan ekspresi Wangkang menjadi hampir tak bernyawa. Dia tiba-tiba menghirup udara dingin dan tidak menghembuskannya dalam waktu lama. Dia hampir yakin seseorang telah menggeledah tanah terlarang. Saya ingin tahu apakah ada buah ki. Saat dia menatap Ria Jorok yang tampak sangat biasa ini, keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Terlebih lagi, dia yakin orang ini pasti memiliki buah langit. Karena dia sudah memiliki bunga ki dan daun ki, tidak ada yang aneh jika memiliki buah ki. Sebaliknya, akan aneh jika tidak ada satupun buah ki. Seseorang telah memasuki tanah terlarang, kuburan para orang suci. Tiba-tiba, sebuah legenda muncul di benak Wangkang. Itu adalah legenda tentang asal-usul tanah terlarang. Seketika seluruh tubuhnya gemetar. Bertemanlah dengannya. Dia segera mengambil keputusan. Saudara Sue, jika kamu percaya padaku, serahkan masalah ini padaku. Aku jamin selama Raja Racun muncul di pelelangan, aku akan membeli semuanya untukmu. Segera, dia menepuk dadanya sebagai jaminan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Wang. Feng Hao sangat gembira saat dia menggenggam tangannya sebagai rasa terima kasih. Sebagai rumah lelang nomor satu di benua langit bela diri, fondasi dan kekuatan rumah lelang Tianwu hampir melampaui imajinasi orang biasa. Kekuatan dibaliknya pastilah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari tanah suci. Kalau tidak, ia tidak akan mampu membangun dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Wang Kang mengambil keputusan, hati Feng Hao menjadi tenang. Inilah yang aku pikirkan. Kemudian, Wang Kang menceritakan rencananya, dan mereka berdua cocok. Feng Hao segera meninggalkan sekuntum bunga ki dan sehelai daun ki, dan Wang Kang secara pribadi menyuruhnya keluar dari pintu. Ini akan menjadi kejutan besar. Wang Kang menghela nafas panjang saat dia melihat siluet itu menghilang di kejauhan. Matanya berkedip karena kegembiraan. Dia berbalik dan berjalan menuju halaman yang tenang. Dia harus membuat beberapa pengaturan. Kalau tidak, jika dia tidak bisa mendapatkan barang antik itu, ada kemungkinan terjadi kekacauan. Hei, manajer Wang, kebetulan sekali. Begitu dia sampai di dekat halaman, pria bermargasun itu keluar. Saat dia melihat Wang Kang, sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Kali ini, dia sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan tempat pertama. Iya, menurutku itu juga kebetulan. Melihat orang ini, kegembiraan di wajah Wang Kang perlahan meredah. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Kali ini, sepertinya ikan asin akan mendapat perubahan nasib yang besar. Di dunia ini, tidak banyak benda suci yang bisa dibandingkan dengan bunga ki. Selain itu, tidak ada seorang pun yang akan mengambil barang sebesar itu untuk dilelang. Kali ini, dia sangat beruntung. Jika Feng Hao tidak mengkhawatirkan King mengkecil, dia tidak akan mengeluarkan bunga ki. Manajer Wang, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Wang Kang yang tersenyum, jantung manajer Sun berdetak kencang. Seseorang tidak akan mengunjungi kuil tanpa alasan. Bahkan sebagai seorang pramugara, dia tidak bisa datang ke sini dengan santai kecuali dia memiliki sesuatu yang penting. Pembaca lain sedang membaca. Tentu saja, aku di sini untuk sesuatu. Setelah mengatakan itu, Wang Kang tersenyum, berjalan mengelilinginya, dan berjalan menuju gerbang halaman, meninggalkan dia berdiri di sana dengan wajah muram, matanya berkedip-kedip. Di dalam halaman, ada rasa yang unik. Bunga dan tanaman eksotis menghiasinya, dan ada kolam kecil di halaman. Kolam itu sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Sama sekali tidak mewah, tapi memiliki arti tersendiri. Di pavilion kecil di atas kolam kecil, seorang lelaki tua berambut hijau dan berjanggut panjang sedang duduk di sana. Dia memejamkan mata dan dengan hati-hati mencicipi teh di cangkirnya. Dia tampak seperti burung bangol liar di awan, dan tidak ada sedikitpun fluktuasi energi di tubuhnya. Seluruh tubuhnya seakan menyatu dengan langit dan bumi, menjadi satu dengan langit dan bumi. Wang Kang masuk dan memperlambat langkahnya. Ketika dia sampai di sisi pavilion kecil, dia berhenti dan berkata dengan hormat, Penatua Feng, Wang Kang ingin melaporkan sesuatu. Fiuh! Petik 2. Orang tua di pavilion menghela napas panjang dan memuji, teh yang enak. Setelah meletakkan cangkir teh di atas meja batu, dia memandang Wang Kang dengan wajah tenang dan berkata dengan lembut, Bicaralah. Baru saja, Wang Kang menerima dua harta berharga. Saya harap Penatua Feng dapat melindunginya. Saat dia berbicara, Wang Kang mengeluarkan dua kotak diok dan dengan hormat menyerahkannya ke meja batu. Lalu, dia mundur beberapa langkah. Hijau! Jika Anda suka, Wu Ni, ditulis hanya dengan udang. 497. Penatua Feng yang berambut hijau dan berjanggut panjang tidak menganggapnya serius. Dia hanya menanggapi dengan acu-ta'acu dan melirik Wang Kang yang sedikit bersemangat sebelum perlahan mengambil salah satu kotak diok. Dengan membalikkan tangannya, dia membukanya. Seketika, wajahnya berubah. Ini adalah daun hijau tua yang benar-benar gelap dan terang seperti kupu-kupu hijau yang hidup. Itu berkilau dan berkelap-kelip dengan cahaya yang mengalir, seolah terbuat dari batu akik. Ki Ye. Suara yang agak terkejut terdengar dari mulut tetua Feng. Pupilnya yang sedikit melebar dan tatapannya yang gemetar menunjukkan bahwa dia tidak merasa tenang sama sekali. Itu benar. Di bawah tatapannya yang sedikit terkejut, Wang Kang menganggukkan kepalanya saat sudut mulutnya melengkung. Bukan tugas yang mudah untuk mengejutkan orang seperti itu, tapi kali ini, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa mengejutkan orang sebesar ini. Aku tidak menyangka Ki Ye akan muncul kali ini. Cek cek, sayang sekali. Setelah beberapa saat, Penatua Feng kembali normal. Dia mendecakan bibirnya dan menutup kotak itu. Jelas sekali, keterkejutannya terhadap Ki Ye melebihi ekspektasinya. Biasanya, siapa yang mau menjual benda suci seperti daun Ki setelah mendapatkannya? Siapa yang tidak ingin hidup beberapa tahun lagi? Apa ini? Meletakkan kotak di tangannya, dia mengambil kotak lainnya, membalik tangannya, dan membuka tutupnya. Aroma menyerang lubang hidungnya saat perasaan khusus menyebar darinya. Seketika, hal itu menyebabkan Penatua Feng sedikit menyipitkan matanya. Wajahnya dipenuhi kenikmatan saat dia tersesat di dalamnya. Bunga Ki Penatua Feng berteriak ketika dia membuka matanya dan menatap bunga merah muda yang harum di dalam kotak diok. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Novel Ini adalah benda suci yang dapat memperpanjang umur dan dia tidak bisa duduk diam. Benda suci semacam ini sulit didapat. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang suci yang dimakamkan di tanah terlarang? Bukankah mereka hanya melakukan ini demi satu bunga fajar? Umur 100 tahun adalah persyaratan dasar. Jika orang biasa bisa hidup 100 tahun setelah mengkonsumsinya, lalu apa jadinya jika orang maha kuasa mengkonsumsinya dengan segala jenis ramuan? Efeknya bahkan lebih baik lagi. Bahkan jika itu bukan 200 tahun, itu pasti 150 hingga 160 tahun. Dengan kata lain, jika seorang maha kuasa mempunyai bunga Ki, ia akan mampu hidup selama ribuan tahun seperti seorang suci. Melihat matanya yang berbinar, bibir Wang Kang kembali melengkung. Meskipun Penatua Feng belum berusia 70 tahun, setiap orang harus merencanakan masa depan mereka sendiri, bukan? Dia tahu bahwa Penatua Feng yang kuat tergoda. Fiuh! Petik 2 Penatua Feng menutup kotak diok dan menenangkan emosinya yang berkibar sebelum menghembuskan napas dengan lembut. Dia kemudian melihat ke arah Wang Kang yang tersenyum dan bertanya, siapa yang mempercayakan Ki Hua dan Ki Ye ini? Penatua Feng, benda suci ini dipercayakan kepadaku oleh seorang pemuda bernama Sue Yu. Wang Kang sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya secara langsung, dan menjawab dengan hormat. Sue Yu, nama keluarga Sue, mengapa saya belum pernah mendengar tentang keluarga seperti itu sebelumnya? Penatua Feng menyipitkan matanya saat dia mencari-cari kenangan di benaknya. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak keluarga kuat dengan nama keluarga Sue. Tentu saja, organisasi manapun yang menarik perhatiannya pasti setidaknya berada di level istana sekte. Berapa harga yang dia inginkan? Pertanyaan Penatua Feng secara langsung mengungkapkan pikirannya. Dia menginginkan dua benda suci tersebut. Selama itu dijual, dia yakin bisa mendapatkannya. Senyuman puas muncul di sudut bibirnya saat dia memikirkannya. Siapa yang mengira bahwa tugas ini, yang tampaknya merupakan pekerjaan berat bagi orang-orang tua itu, akan memungkinkan dia mendapatkan tawaran yang begitu besar? Cek-cek, kalau berita ini tersebar, orang-orang tua itu pasti akan sangat iri hingga matanya menjadi merah, bukan? Haha. Petik 2. Penatua Feng tertawa terbahak-bahak memikirkan hal ini. Seolah-olah dia sudah bisa melihat wajah-wajah iri itu. Penatua Feng, situasinya kali ini berbeda. Sue Yu ingin menukarnya. Wang Kang menjawab dengan hormat. Tukarkan untuk itu. Alis Penatua Feng sedikit berkerut ketika dia mendengar ini. Jika dia menjual Marsial Crystals, dia tidak akan merasa tertekan sama sekali. Namun, jika dia ingin menukarnya, itu harus berupa barang tertentu. Bagaimana sebuah benda yang bisa ditukar dengan benda suci bisa menjadi sederhana? Untuk apa dia berdagang? Raja Racun, Beimang Akonitum, Penyuka Yumutan, Jiuyu. Daftar panjang nama Raja Racun keluar dari mulut Wang Kang beserta beberapa racun langka yang bisa dianggap sebagai Raja Racun. Semuanya adalah barang langka yang sulit didapat. Untuk apa dia menginginkan begitu banyak Raja Racun? Penatua Feng tercengang ketika mendengar nama-nama ini. Dia bertanya, bahkan jika dia seorang ahli racun, dia tidak membutuhkan begitu banyak Raja Racun, bukan? Selain Master Racun, tidak ada orang lain yang akan menggunakan benda suci tersebut untuk ditukar dengan Raja Racun. Namun, bahkan jika dia adalah seorang ahli racun, apakah dia akan membutuhkan begitu banyak Raja Racun? Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang ketika dia mengingat sebuah catatan di sebuah buku kuno. Ada banyak contoh pengumpulan begitu banyak Raja Racun selama berabad-abad. Namun, setiap saat, akan ada periode kegembiraan sebelum hal itu segera meredah. Ini karena tidak mungkin begitu banyak Raja Racun berkumpul. Hal ini terutama berlaku untuk Beimang Akonitum. Itu adalah Raja Racun yang ada di tempat terlarang Beimang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memetiknya. Dia tidak mengatakannya. Wang Kang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Namun, dia memperhatikan ekspresi Feng Hao dan menyadari bahwa dia sedang terburu-buru untuk mendapatkan Raja Racun ini. Seolah-olah dia sangat ingin mendapatkannya dengan cara apapun. Untuk ini, dia tidak ragu-ragu mempersembahkan Ini adalah angka yang dapat mengejutkan seluruh daratan. Ini setara dengan seorang suci yang mampu hidup selama dua masa kehidupan. Siapa yang bisa tetap tenang setelah mengetahui hal ini? Oh, buku yang lain sedang dibaca teman-teman. Penatua Feng meletakkan kotak diok di tangannya dan menyipitkan matanya. Dia ingin menukar lusinan Raja Racun hanya dengan satu bunga ki dan satu daun ki. Saya pikir dia sedang bermimpi. Meski dia sangat ingin mendapatkan dua benda suci tersebut, harganya terlalu mahal. Selain itu, berdasarkan kekuatannya sendiri, dia tidak akan pernah bisa mengumpulkan begitu banyak Raja Racun. Tidak ada seorangpun di daratan ini yang mampu melakukannya. Penatua Feng, dia tidak bermaksud menukar barang-barang ini. Wang Kang meninggikan suaranya. Permintaannya adalah agar satu bunga ki ditukar dengan tiga Raja Racun tingkat tertinggi dan satu daun ki untuk ditukar dengan tiga Raja Racun biasa. Oh, begitu. Mendengar ini, Penatua Feng dengan lembut menganggupkan kepalanya. Berdasarkan keunikan bunga ki, tidak berlebihan jika menukar tiga Raja Racun tingkat tertinggi. Tunggu, bukankah itu berarti dia hanya bisa menukarnya dengan jumlah kecil? Dia memandang Wang Kang saat memikirkan hal ini. Elder Feng, dia telah menyiapkan total sepuluh bunga ki dan sepuluh daun ki untuk pertukaran. Wang Kang berbicara dengan penuh semangat. Matanya dipenuhi kegembiraan. Hijau. 498. Sebuah suara takjub terdengar dari halaman yang sepi, menarik perhatian banyak anggota rumah Lelang Tianwu. Pramu Garasun, yang sedang berjalan, berhenti dan berbalik untuk melihat ke halaman. Petik terbalik hijau, petik terbalik si hijau. Dia tahu bahwa Wang Kang baru saja masuk, dan sekarang, apa sebenarnya yang dia lakukan hingga membuat sesepuh bangsawan ini begitu terkejut? Mungkinkah dia telah memperoleh harta karun yang luar biasa? Ekspresi Stewarsun menjadi gelap saat dia memikirkannya. Bagaimana sesuatu yang bisa menyebabkan Penatua Feng kehilangan ketenangannya bisa terjadi secara sederhana? Dia hanya sedikit terkejut ketika memikirkan tentang harta unik yang telah dia beli. Sebagai perbandingan, bisa dibayangkan. Mustahil, harta macam apa yang bisa dimiliki orang itu. Dia telah melihat Feng Hao dan Wang Kang masuk ke ruang VIP dengan matanya sendiri. Dia awalnya mengira itu hanya lelucon. Sekarang, tampaknya benda yang membuat Penatua Feng terkejut adalah novel yang disediakan oleh pria yang tampaknya biasa itu. Ruang VIP bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Setidaknya itu harus berupa harta langka yang bernilai lebih dari 100 ribu kristal bela diri. Hanya pelanggan seperti itu yang dapat dianggap sebagai tamu terhormat rumah lelang Tianwu. Huff, saya tidak percaya. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Penatua Feng tidak bisa lagi duduk diam di gazeba. Dia menghentakkan kakinya saat matanya berkedip tak menentu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap Wang Kang sambil bertanya dengan ekspresi hati-hati. Apakah kamu yakin itu 10 bunga ki dan 10 daun ki? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wang Kang berkata dengan ekspresi serius. Guncangan di hatinya belum sepenuhnya meredah sejak awal. Novel teks murni. Ini. Penatua Feng tercengang sekali lagi. Dia mempercayai kata-kata Wang Kang. Karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, jelas sekali bahwa itu benar. 10 ki bunga, 10 ki meninggalkan novel bagus. Ini setara dengan umur seorang sage. Bahkan orang seperti dia tidak bisa tenang saat ini. Tertelan. Ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Belum lagi keberadaan istimewa rumah lelang Tianwu, hanya saja reputasi rumah lelang Tianwu tidak bisa hancur karena masalah ini. Terlebih lagi, orang bernama Sueyu ini mampu mengeluarkan begitu banyak daun ki waki. Bukankah ini layak untuk direnungkan? Ini juga yang sedang dipikirkan oleh Penatua Feng. Agak tidak masuk akal jika dikatakan angka sebesar itu didapat dari perjudian. Apakah orang-orang itu buta? Setiap seribu tahun sekali, jika sesuatu seperti bunga ki ditemukan, hal itu akan dipublikasikan secara luas. Mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Dan bunga ki dan daun ki dalam jumlah besar, bahkan jika ditemukan, akan membutuhkan setidaknya ratusan ribu tahun untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah orang bernama Sueyu atau kekuatan di belakangnya telah memasuki zona terlarang. Hati Penatua Feng bergetar memikirkan hal ini dan ekspresi keterkejutan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Karena diklasifikasikan sebagai area terlarang, maka itu pasti merupakan tanah kematian, dan tidak ada kekuatan atau individu yang dapat menaklukkannya. Apakah itu hanya nama samaran? Dia duduk dengan ekspresi serius di wajahnya. Matanya menyipit saat dia menatap ke kejauhan. Matanya bersinar terang, seolah dia bisa melihat segalanya, termasuk masa depan. Hanya ada satu jenis orang yang bisa memasuki zona terlarang, Kaisar Agung. Memikirkan dua kata ini saja sudah membuat hatinya bergetar. Ini adalah puncak eksistensi di benua ini, puncak eksistensi, eksistensi yang melampaui semua makhluk hidup. Tidak mungkin, ini jelas tidak mungkin. Tapi setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Tidak ada Kaisar Agung di dunia ini. Sejak era purbakala yang sunyi, tidak ada Kaisar besar di benua Tianwu. Kita harus tahu bahwa keberadaan Kaisar Agung pasti dapat mengubah situasi seluruh benua Tianwu. Terlebih lagi, jika harta karun ini benar-benar diperoleh oleh Kaisar Agung, lalu mengapa dia menukarnya dengan Raja Racun? Dengan kekuatan Kaisar Agung, segala jenis harta karun di dunia ini dapat diperoleh dengan mudah. Dia tidak perlu melalui banyak masalah. Ketika dia melihat ke arah Wang Kang lagi, Wang Kang menggelengkan kepalanya. Benar sekali, pertanyaan seperti ini tidak boleh ditanyakan. Jika dia bertanya, itu hanya akan menimbulkan efek sebaliknya. Tidak peduli apa, aku harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan bunga ki sebanyak mungkin. Mata Elder Feng menyipit dan dia mengambil keputusan. Jika sebuah klan dapat memiliki sepuluh bunga ki, tidak ada keraguan bahwa tingkat prestisenya akan berbeda. Seseorang harus tahu bahwa hal itu dapat membuat seorang suci terlahir kembali. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Soverein Weapon klannya telah hilang selama bertahun-tahun tanpa berita apapun, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ribuan tahun yang lalu, jenius besar klan Feng, Feng ni, sangat berbakat. Hanya dalam beberapa dekade, dia menerobos kerana Hu Huang dan menjadi seorang yang maha kuasa. Dia adalah orang yang paling menjanjikan di klan Feng untuk menjadi orang suci. Namun, ketika dia berada di puncaknya, dia menghilang bersama dengan senjata penguasa klan Feng. Karena hal ini, klan Feng tidak hanya kehilangan orang suci di masa depan, tetapi mereka juga kehilangan kualifikasi untuk bercita-cita menjadi salah satu kekuatan teratas. Tanpa prestise senjata berdaulat, jika bukan karena fondasi kuat klan Feng, mereka pasti sudah lama diusir dari kota kekaisaran. Meski begitu, klan Feng telah berjuang selama bertahun-tahun. Di antara empat klan besar di kota kekaisaran, klan Feng berada di urutan terbawah. Banyak klan super yang mengincar mereka dan posisi mereka dalam bahaya. Saat ini, klan Feng bukan lagi klan Feng yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun pada puncaknya beberapa ribu tahun yang lalu. Di mata banyak kekuatan, klan Feng hanyalah seekor harimau yang sekarat dan tidak lagi menjadi ancaman. Bagaimanapun, seekor harimau tetaplah seekor harimau. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, siapapun yang berani naik pasti akan digigit. Biarpun mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Ini bukanlah hal yang diharapkan oleh kekuatan-kekuatan tersebut. Dengan begitu, bahkan jika mereka mendorong klan Feng keluar dari kota kekaisaran, mereka masih akan kehilangan kualifikasi untuk mencapai puncak. Itu hanya akan menguntungkan orang lain. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, yang mereka lakukan adalah mengepung harimau yang sekarat ini dan menunggu saat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum klan Feng diusir dari kota kekaisaran. Sekarang setelah bunga ki muncul, penatua Feng merasa penuh harapan. Bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh semuanya, selama mereka dapat memperoleh setengahnya, itu sudah cukup bagi klan Feng untuk bernafas lega. Di mana sebenarnya senjata berdaulat itu. Setelah mencari selama ribuan tahun, tidak ada kabar sama sekali. Semua wilayah utama pada dasarnya telah diserahkan oleh klan Feng. Selain kawasan terlarang tersebut, beberapa kawasan terlarang telah digeledah. Namun, mereka masih belum dapat menemukan petunjuk apapun. Senjata berdaulat dan Feng ini tampaknya telah menghilang begitu saja. Senjata berdaulat adalah kualifikasi untuk mencapai puncak. Jika senjata penguasa klan Feng kembali, berapa banyak kekuatan yang berani mempunyai gagasan tentang klan Feng. Setelah mencari selama ribuan tahun, pada akhirnya, semua orang berpikir bahwa Feng ini seharusnya memasuki suatu area terlarang dengan senjata berdaulat. Karena itu, pencarian senjata kekaisaran juga ditunda. 499. Dia pasti memiliki lebih dari itu. Cahaya di mata tetua Feng semakin menjauh. Tiba-tiba, pikiran untuk berteman dengan orang bernama Sue Yu ini muncul di hatinya. Dia merasa orang ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Teman bukunya yang lain sedang membaca, apa? Apalagi rahasia ini terkait dengan tanah terlarang. Ingatlah untuk merahasiakan ini. Jangan beritahu siapapun yang bertanya tentang asal-muasal pohon bunga dan buah. Mengerti. Matanya berbinar saat dia menatap Wang Kang. Peringkat novel, hijau. Dipahami. Wang Kang mengangguk. Dia mengerti bahwa jika Feng Hao terungkap, itu akan membawa masalah yang tak ada habisnya atau bahkan bencana. Aturan pertama rumah lelang Tian Wu adalah menjaga kerahasiaan informasi pelanggan mereka. Mem. Penatua Feng mengangguk puas ketika dia mendengar jawaban tegas dari Wang Kang. Apakah dia punya permintaan lain? Ya. Dia bilang selama Raja Racun atau Racun Langkam muncul di pelelangan, dia berharap bisa mengumpulkan semuanya. Wang Kang berkata jujur saat kilatan cahaya melintas di matanya. Ini karena daftar yang diberikan Feng Hao kepadanya mencakup hampir semua Raja Racun yang tercatat di dunia. Hanya beberapa lusin dari mereka yang tidak ikut serta. Apakah dia ingin mengumpulkan semua Racun di dunia? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya, membuat tubuhnya gemetar. Novel yang bagus. Oh. Penatua Feng berpikir dalam hati ketika dia bertanya, kalau begitu, apa rencanamu? Ya, menurutku lebih baik begini. Kemudian, Wang Kang menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Ia ingin mengambil tiga batang pohon bunga dan daun sebagai barang akhir lelang. Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan nilai kedua benda suci itu secara signifikan. Novel. Semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya. Jika dia mengalahkan semuanya, persaingan tidak akan terlalu ketat. Tiga batang pohon bunga dan daun adalah jumlah yang tepat. Kemudian, dia akan membiarkan mereka yang memiliki Raja Racun menukarnya dengan harga lelang. Dia percaya bahwa mereka akan dengan senang hati melakukannya. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan meningkatkan nilai dari dua benda suci tersebut, tapi dia juga akan mampu mengumpulkan semua racun yang muncul. Itu memang yang terbaik dari kedua dunia. Itu ide yang bagus. Penatua Feng menganggupkan kepalanya saat pikirannya mulai berputar. Serahkan urusan koleksinya padaku. Dia percaya bahwa dengan statusnya, tidak ada yang bisa menolak untuk mengambil Raja Racun di tangan mereka. Dalam hal ini, dia akan dapat mengumpulkan sisa tujuh bunga ki dan tujuh daun ki tanpa banyak usaha. Setelah ini selesai, sesuai harga aslinya, Anda dapat mengambil dua bunga ki dan dua daun ki dari tangan saya. Melihat ekspresi Wang Kang yang bermasalah, wajah Penatua Feng menjadi dingin saat dia mengejek. Tetua Feng, ini tidak pantas. Wang Kang mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan berani. Saya sedang membicarakan Anda secara pribadi, bukan keluarga Wang. Apakah Anda mengerti? Penatua Feng meliriknya, pergi dan bersiaplah. Terima kasih, Penatua Feng. Wang Kang bersuka cita di dalam hatinya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia meninggalkan dua kotak giok di atas meja dan segera meninggalkan halaman. Terkadang, individu dan keluarga adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ini juga alasan mengapa dia datang mencari lelaki tua ini. Dia tidak memiliki sumber daya untuk membeli raja racun tersebut. Hanya dalam beberapa kata, mereka telah mengambil 70 persen benda suci. Ki bunga, ki daun. Mengotak atik dua kotak giok, Penatua Feng menyipitkan matanya dan tatapannya menjadi tajam. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan setidaknya setengahnya. Jika dia bisa mengumpulkan cukup banyak dalam beberapa hari ke depan, dia masih bisa bersaing untuk mendapatkannya selama pelelangan. Cara ini, setelah kegembiraan, ekspresinya menjadi gelap. Tidak kusangka aku, keluarga besar Feng, harus bergantung pada hal-hal ini untuk mendukungku. Dia menggigit bibirnya saat matanya dipenuhi kengganan. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menghilang dalam sekejap. Tidak peduli apa, karena dia berada di atas angin, dia harus merebutnya. Setelah keluar dari rumah mendengarkan diskusi tentang dia, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Seorang pemuda berusia dua puluhan bertarung sendirian melawan Aula dan lebih dari sepuluh sekte. Penjudi yang ceroboh mengalahkan master fisiognomi tingkat bumi dengan keberuntungannya sendiri. Pada saat ini, orang-orang ini hanya membicarakan beberapa topik ini. Mengabaikan tatapan aneh itu, Feng Hao langsung kembali ke kamarnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat ada sosok anggun tambahan di ruangan itu. Segera, sudut mulutnya melengkung indah. Ayo! Mengikuti serangkaian suara yang tajam, dia kembali ke penampilan aslinya dan berjalan mendekat. Jangan khawatir, semuanya sudah selesai. Selama Raja Racun muncul di pelelangan, kita akan bisa mengumpulkannya. Melihat kekhawatiran tersembunyi di mata menawan itu, senyuman di wajah Feng Hao menjadi semakin lebar. Huff, menurutmu aku akan berterima kasih padamu. Melihat ekspresi bangganya, King Wu mendengus dingin, yang membuat senyuman di wajahnya berubah menjadi malu. Inilah yang harus aku lakukan. Ini tentang klasifikasi. Feng Hao berkata dengan sungguh-sungguh sambil memandangnya. Matanya dipenuhi dengan rasa kasihan. Sudah waktunya dia memikulnya sendiri. Dia terlalu berani. Bahkan dia merasa tercekik, apalagi wanita seperti dia. Meskipun dia berharap bisa mengumpulkan banyak Raja Racun dalam pelelangan ini, itu belum semuanya. Terlebih lagi, yang tersisa pada dasarnya adalah Raja Racun yang sulit ditemukan di dunia ini. Itu adalah hal yang paling menyusahkan. Misalnya Bei Mang Wutu, dia harus menemukannya sendiri. Huff. King Wu mendengus pelan sebelum berbalik, namun riak muncul di hatinya karena rasa sakit hati itu. Secercah kehangatan muncul di hatinya, dan dia langsung merasakan beban berat di pundaknya menjadi sangat ringan. Perasaan memiliki seseorang untuk berbagi beban sungguh luar biasa. Malam itu, Feng Hao baru saja memeluknya hingga tertidur. Melihat wajah cantiknya yang masih mengerutkan kening dalam tidurnya, segudang emosi muncul di hatinya. Di masa depan, dia tidak akan membiarkannya merasakan sakit dan khawatir lagi. Terlepas dari keributan tersebut, acara yang paling menarik perhatian adalah kompetisi siangshi yang akan datang dan lelang rumah lelang Tianwu. Para murid klan siangshi ada di sana untuk membuat nama mereka terkenal, sementara rakyat jelata hanya ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan. Sebaliknya, lelang rumah lelang Tianwu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan semua orang. Namun, sepertinya tidak ada harta karun istimewa yang dibicarakan orang tahun ini. Pagi itu, tidak lama setelah langit cerah, sebuah berita menyebar dari rumah lelang Tianwu. Ini segera memicu keributan besar di kota Nefrite, dan semua orang yang mendengarnya adalah karena dua benda suci. Tiga bunga ki dan tiga daun ki. Satu bunga ki akan dilelang dengan harga tiga raja racun tingkat tertinggi yang berbeda. Satu daun ki akan dilelang dengan harga tiga raja racun yang berbeda. Kemudian, rumah lelang Tianwu mengumumkan nama rangkaian raja racun dan racun langka. 500. Ini mungkin tampak asing bagi orang-orang di wilayah besar lainnya, tetapi bagi orang-orang di wilayah Nefrite, tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Tanah terlarang seumur hidup. Seperti namanya, itu adalah tanah terlarang seumur hidup. Semua makhluk hidup di dunia pasti akan mati jika mereka melakukan pelanggaran. Bahkan orang suci pun tidak terkecuali. Bunga ki dan daun ki tumbuh di tanah terlarang. Efeknya sangat didambakan, dan dikenal sebagai benda suci dunia. Semua orang akan tergila-gila pada mereka. Oleh karena itu, ketika berita itu tersebar, semua orang yang mendengarnya tidak dapat mempercayai telinganya. Mereka semua menuju rumah lelang Tianwu. Selembar kertas merah besar tergantung di depan pintu masuk rumah lelang, membenarkan kecurigaan semua orang. Ini bukanlah rumor, itu nyata. Suara mendesing. Seluruh kota Nefrite sedang gempar, keributan membumbum ke langit. Setiap sudut kota dipenuhi dengan berbagai macam kebisingan. Pintu masuk ke rumah lelang peringkat Tianwu bahkan lebih ramai. Tidak butuh waktu lama untuk menjadi tempat paling ramai di kota. Tiga lantai di dalam dan tiga di luar dipenuhi orang, setidaknya 10 ribu orang. Berita itu dengan cepat menyebar dan masuk ke telinga barang antik lama itu. Seketika, mereka semua tidak bisa duduk diam, dan semuanya melintas. Saat melihat pengumuman tersebut, mereka semua heboh karena betapa menariknya novel tersebut. Rumah lelang Tianwu mengutamakan kredibilitas. Karena sudah diverifikasi, tidak akan ada yang curiga itu rumor palsu, meski mereka belum melihat aslinya. Kota Nefrite berada dalam angin puyuh. Setiap barang antik tua menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli raja racun, lebih dari dua kali lipat harga biasanya. Bagi barang antik kuno ini, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Hanya dengan waktu yang cukup mereka dapat menerobos ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka mengeluarkan seluruh harta miliknya untuk bertanding. Kutipan, novel. Berita itu menyebar ke seluruh alam Nefrite, menggugah hati semua vaksi. Kabut lama yang tidak muncul selama berabad-abad melompat keluar dari persembunyiannya. Setiap sekte dan istana besar dimobilisasi dengan panik untuk mencari raja racun. Bahkan barang antik kuno yang tertutup di tanah suci Nefrite pun tidak terkecuali. Masing-masing dari mereka telah menyatakan bahwa mereka akan menerima siapapun yang mempersembahkan sebatang raja racun sebagai muridnya. Ini baru setengah hari, tapi seluruh wilayah Nefrite sedang gempar. Semua orang sedang bergerak, sosok-sosok melesat di kedalaman pegunungan dan hutan. Setiap kali satu racun muncul dalam daftar, pertempuran berdarah akan terjadi. Mata semua orang memerah. Barang antik tua ingin memperpanjang umurnya, dan generasi muda menginginkan peluang besar. Kemunculan sebuah benda suci membuat hati semua orang tergerak. Betapapun sulitnya menemukan raja racun, tidak bisa dibandingkan dengan langsung memasuki area terlarang, bukan? Itu adalah jalan buntu. Teman buku lain sedang membaca. Seseorang mengambil tiga bunga astragalus dan tiga daun, berniat menukarnya dengan raja racun di rumah lelang Nefrite. Hanya dalam sehari, kabar tersebut sudah menyebar ke daerah sekitarnya. Tidak ada yang bisa tetap tenang setelah mendengarnya. Dalam sekejap, semua toko berpengaruh mulai bergerak. Pada dasarnya, mereka semua telah mengerahkan tenaga sebanyak mungkin untuk mengumpulkan racun dari berbagai tempat. Berita ini menarik perhatian semua orang ke rumah lelang Tianwu, kota kuno Nefrite. Rumah lelang di sekitar semuanya mengeluh. Sekarang sebagian besar orang telah pergi ke kota kuno Nefrite, penjualan mereka akan turun drastis. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Tidak ada harta langka di dunia ini yang lebih penting dari nyawa seseorang. Tentu saja, mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan minimum hanya akan menyerah karena kecewa. Meski begitu, banyak orang yang bergegas datang hanya untuk melihat sekilas benda suci tersebut. Ini pertama kalinya Astra Galus dilelang. Setiap orang menggunakannya, dan tidak ada yang akan melelangnya setelah mendapatkannya. Ini terlalu aneh. Terlebih lagi, mereka memilih untuk menukarkan benda suci yang dapat memperpanjang hidup seseorang dengan raja racun. Namun, mereka tidak peduli dan tidak terlalu memikirkannya. Yang paling penting adalah mendapatkan benda suci itu. Itulah cara raja. Adapun rumah lelang Marsial Sky, tidak ada yang punya nyali untuk melakukannya. Mereka lebih memilih fokus mengumpulkan raja racun atau sosok perkasa yang memenangkan tawaran benda suci tersebut. Pembaca lain sedang membaca. Di tengah suasana seperti itu, tirai kompetisi Akbar pun dimulai. Saat ini, setidaknya ada ratusan ribu orang di tempat tersebut. Tempatnya dibagi menjadi empat grup langit, bumi, hitam, dan kuning. Kelompok dengan orang paling sedikit tentu saja adalah kelompok surga, dengan hanya sembilan orang. Terlebih lagi, ini adalah hasil yang memecahkan rekor. Kemewahan mereka sungguh luar biasa. Hanya sembilan dari mereka yang memiliki kursi di tempat tersebut. Mereka duduk diam di sana dengan mata tertutup, menerima tatapan hormat semua orang. Tidak ada keraguan tentang status master kelas surga. Gelar master kelas surga saja sudah bernilai jutaan kristal bela diri. Hadiah kompetisi besar semakin membuktikan hal ini. Jelas sekali bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang master kelas bumi. Kelompok kulit hitam memiliki jumlah orang terbanyak. Sepertinya jumlahnya lebih dari seribu orang, sedangkan kelompok kuning hanya berjumlah beberapa ratus orang. Kelompok bumi juga beranggotakan banyak orang, sekitar 200 orang. Secara total, ada hampir 2000 master di tempat tersebut. Kemegahan pemandangan itu sungguh mengejutkan. Lihat, itu Wu Jia Seng. Mendesis, dia bahkan lebih muda dari rumor yang beredar. Tentu saja, usianya belum genap 30. Ya Tuhan, master kelas surga berusia 30 tahun. Seru kerumunan. Kebanyakan dari mereka sedang melihat kelompok surga. Di antara sembilan orang itu, Feng Hao melihat pria bernama Wu Jia Seng. Dia masih sangat muda, baru berusia 20-an. Berdiri di tengah-tengah beberapa lelaki tua berambut putih, dia tampak agak tidak pada tempatnya. Kesenjangannya terlalu besar. Biasanya, bahkan jika seseorang memiliki teknik mata tingkat surga, dibutuhkan setidaknya 40 hingga 50 tahun untuk menguasainya. Namun, dia hanya menggunakan 20 tahun. Memang benar, dia adalah orang yang aneh di dunia. Tidak butuh waktu lama bagi perwakilan Tanah Suci Nefrite untuk tiba. Di depan kelompok itu ada seorang wanita yang lincah dan anggun. Tatapan semua orang tertuju padanya saat dia berjalan dengan anggun ke lapangan. Hampir semua pria menahan nafas, mata penasaran mereka langsung dipenuhi rasa takjub dan kagum. Dia seperti mutiara yang menyemburkan awan, indah dan indah. Dia memiliki tulang biok alami, dan wajahnya hampir sempurna. Tidak ada satupun cacat yang ditemukan. Dia mengenakan jubah ketat berwarna merah cerah. Pengerjaan jubah bangsawan yang sangat indah dengan sempurna menggambarkan lekuk tubuh wanita yang indah. Kakinya yang panjang dan seputih salju di balik jubahnya membangkitkan dorongan membara di hati orang-orang yang melihatnya. Pinggang rampingnya diikat dengan selempang sutra putih, menonjolkan pinggang rampingnya secara maksimal.